Viral sejumlah jalan di desa mendadak diperbaiki saat ratusan kades diperiksa dugaan korupsi. Tengah ramai momen saat sejumlah jalan di desa yang awalnya rusak selama sekian lama tiba-tiba diperbaiki. Hal itu kini ramai usai diunggah di sosial media salah satunya akun Instagram at Fakta Indo pada Senin 5 November 2024. Fenomena sejumlah jalan di desa mendadak diperbaiki saat ratusan kades diperiksa, tulis keterangan pada unggahan. Pada unggahan, nampak beberapa video yang viral menyorot momen saat sejumlah petugas sedang memperbaiki jalan di desa. Ternyata, di sejumlah desa di Indonesia dalam beberapa hari terakhir mendadak ramai dengan proyek perbaikan jalan. Banyak warganet membagikan video jalan-jalan desa yang sebelumnya rusak dan tak kunjung diperbaiki kini sedang diperbaiki secara cepat. Di balik perbaikan ini, Polda Sulbar tengah menyelidiki dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa dan dana desa di Kabupaten Polewali Mandar. Penyelidikan ini mencakup alokasi dana dari tahun 2021 hingga 2023 dan sebanyak 144 kepala desa telah dipanggil untuk diperiksa. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari adanya surat dari Subdit 3 Tipikor Kriminal khusus Polda Sulbar. Surat itu menginstruksikan agar seluruh kades diperiksa atas dugaan tindak pidana korupsi penggunaan E tahun 2021 hingga 2023. Kepala Inspektorat Polman, Ahmad Saifuddin mengatakan instruksi untuk pemeriksaan dari Polda Sulbar diambil alih 35 tim audit. Dalam pertemuan ini, seluruh kades diberikan peringatan dan arahan agar menggunakan dana desa sesuai peraturan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!